Halo, selamat datang kembali di channel Sejada Biru bersama Langit Biru kali ini gue mau bikin video tentang informasi ya yang sebelumnya gue bikin berita tentang info sirkuit mandalika yang hampir rampung dan sebentar lagi kita akan menyaksikan balapan internasional di Indonesia ya khususnya di sirkuit mandalika yaitu superbike dan mini JP kalau gak salah ya di bulan November, di awal bulan November jadi sebentar lagi ya kita tungguin dan berita kali ini juga berpautan dengan berita otomatis juga yaitu berita tentang rencana pembangunan sirkuit di Batam ya berita ini digaungkan di bulan awal bulan September lalu oleh ketua MPR RI kita Bapak Bambang Susatyo dan beliau juga merupakan ketua umum ikatan motor Indonesia jadi berita ini bukan berita gosip atau apa karena memang digaungkan oleh lembaga ketua umum lembaga yang tertinggi otomatis di Indonesia yaitu IMI ya jadi menurut saya patut diberitakan dan beritanya di bulan awal bulan September ini sangat ramai ya dan sudah diberitakan di berita-berita portal mainstream dan di Batam sendiri ya News Batam juga ada dan kali ini saya akan beritakan dari Facebooknya Batam dan Kepri skyscraper city ya skyscraper city ya jadi kita bacakan aja langsung Batam segera bangun sirkuit MotoGP dan F1 ya pecinta otomatif tanah air dibuat kagum dengan rencana pembangunan sirkuit internasional Batam di pulauan Riau ya tidak tanggung-tanggung sirkuit internasional Batam akan digunakan sebagai lintasan untuk ajang balap motor GP dan hingga F1 ya kabar tersebut disampaikan oleh Bambang Susatyo selaku Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia dan sekaligus Ketua MPR RI ya melansir deskripsi foto Instagram Bambang Susatyo Ketua Umum IMI telah mendiskusikan hal ini bersama Muhammad Rudi ya wali kota Batam Tinton Suprapto selaku badan pembina IMI pusat juga hadir dalam pematangan proses pembuatan sirkuit internasional Batam rencana sirkuit ini memiliki luas 154 hektare di Kecamatan Nongsa, Batam, Kepulauan Riau menurutnya sirkuit internasional Batam memiliki jarak tidak jauh dari Bandara Hang Nadim dan cuma 18 menit dan 30 menit dari Pelabuhan Veri Batam ya jadi itu beritanya jadi beritanya dikeluarkan oleh orang-orang yang menurut gue in charge di dunia itu ya di dunia otomotif ya salah satunya adalah ketua umum IMI ya itu lembaga tertinggi otomotif Indonesia ya dan yang bagus lagi disini juga dilibatkan juga Tinton Suprapto ya sebagai badan pembina IMI dan kita tahu kalau Tinton Suprapto ini bergelut di dunia otomotif ini udah kawakan sekali ya dan dia itu yang membangun sirkuit Sentul ya dan pernah menyelenggarakan GP pertama di Indonesia gitu ya walaupun selanjutnya udah pamor Sentul udah mulai menurun ya jadi ditinggalkan dan kalah dengan sirkuit-sirkuit baru, sirkuit-sirkuit tertangga kita sirkuit di Malaysia, sirkuit di Singapura, Thailand ya kita udah mulai tertinggal tapi kita bangkit lagi dengan sirkuit Mandalika apalagi nanti bakal jadi ini rencana pembangunan sirkuit di Nongsa ya sirkuit kita sebut aja sirkuit Nongsa lah sesuai dengan kalau Mandalika kan Mandalika tuh di wilayah Mandalika kalau ini kan akan dibangun di wilayah Nongsa kita sebut aja sirkuit Nongsa gitu ya jadi menurut saya ini kabar baik menurut gua gitu ya dan merupakan sejarah ya kalau misalnya nih ya misalnya sirkuit ini jadi dibangun bakal ada kalender dalam satu negara itu dua race itu gua belum pernah denger ya belum pernah melihat ada race dalam satu musim dua negara itu dua sirkuit ya jadi akan jadi sejarah ya dan ini juga menyambung dengan sejarah yang pecah telur ya ketika Mandalika sebagai sirkuit jalan raya jadi menyelenggarakan MotoGP ya sebelumnya MotoGP belum pernah diselenggarakan di sirkuit jalanan gitu ya sirkuit jalanan gitu ya jadi sejarah mungkin bakal dibuka kembali ketika misalnya ada dua negara menyelenggarakan dua race di dua sirkuit berbeda gitu ya itu bakal bagus banget ya menurut gua itu kemungkinan besar mungkin bakal terjadi ya kalau misalnya jadi sirkuit Batam ini dibangun karena menurut gua gini ya peralatan MotoGP F1 dan macem-macem itu kan sebenarnya biaya terberatnya adalah memindahkan peralatan-peralatan race orang-orangnya macem-macem ya logistik lah istilahnya itu dari suatu negara ke negara lain itu biayanya sangat tinggi dan itu mungkin mencapai 50-80% dari total biaya penyelenggaraan ya karena mungkin bayangin aja mungkin dalam satu tim itu mungkin dalam satu race itu berapa tim itu dikalikan berapa orang ya kan dibakalikan berapa tim menurut gua perkiraan antara ratusan sampai ribuan orang ya terlibat di dalam race itu dan belum lagi barang bawaan ya mobilnya motornya spare partnya alat-alatnya mesin itu bisa tontonannya bertonton dan itu menghabiskan biaya yang enggak sedikit ya makanya dalam satu series itu biasanya dipilih negara-negara terdekat ya jadi ada Eropa series ada Asia series ada mungkin nanti Asia Tenggara series disitu ada Thailand disitu ada Malaysia disitu ada Singapura disitu ada Batam disitu ada Mandarika itu deket-deket banget ya mungkin dari race Singapura ke Batam itu hampir dikatakan perpindahan orang atau pembelian barang itu sangat hemat ya karena mungkin pakai feri aja udah berapa jam udah nyampe gitu kan dan itu akan menghemat biaya penyelenggaraan dan menurut gua sih ini akan menarik menarik dari manajemen Dorna atau manajemen F1 juga bakal menarik ya karena akhir-akhir intinya mereka menekan biaya untuk penyelenggaraan tapi kita tahu sendiri penggemar MotoGP F1 itu banyak di kalangan di Asia ya terutama Asia Tenggara yang namanya balapan motor itu wah pokoknya terkenal lah selain sepak bola ya disini jadi MotoGP adalah olahraga paling diminati paling dilihat di dunia setelah bola ya jadi untuk pembangunan sirkuit-sirkuit ini saya sangat setuju dan ini akan meningkatkan turisme ya turisme terus kedatangan dari tim-tim dari ofisial-ofisial bentuk akan menjadikan daya tarik tersendiri buat memperkenalkan turisme ya turisme di Indonesia turisme di Indonesia gitu ya ini sebagai promosi yang gratis ya dari Kementerian Pariwisata ya jadi mudah-mudahan kedepannya Indonesia akan banyak menyelenggarakan event-event internasional ya yang terkenal-terkenal ada di Indonesia gitu termasuk misalnya bola pembangunan stadion BMW sekarang jadi Jakarta International Stadium ya itu juga udah mulai udah mulai rampung ya jadi semua fasilitas-fasilitas olahraga-olahraga yang menyedot terhadap perhatian banyak orang Indonesia mampu membangun ya gitu mampu memberikan sirkuit-sirkuit atau stadium-stadium yang berskala internasional dan kita mampu menyelenggarakan event-event internasional ya dan Indonesia ini yang terkenal banget dalam menyelenggarakan event-event dan internasionalnya totalis ya terakhir kita menyelenggarakan Asian Games itu pembukaannya wah banget dan Indonesia banget ya kultur Indonesia itu sangat kental sekali dan kita memang sangat-sangat mengedepankan budaya ya budaya alam dan itu memang modal utama Indonesia kita nggak perlu bangunan-bangunan megah seperti Mandalika itu mengandalkan kemegahan pantai-pantai kemegahan bukit-bukit yang alamnya masih asri gitu itu yang menjadi andalan Indonesia nggak perlu kita bangun stadium-stadium atau rintasan sirkuit-sirkuit yang megah-megah dengan bangunan yang bagus-bagus seperti halnya di Malaysia tapi nanti perawatannya akan lebih mahal ya jadi gue sangat setuju Indonesia membangun sirkuit jalanan ya sirkuit jalanan dan nantinya ini bisa dipakai tidak hanya untuk balapan tapi untuk kegiatan-kegiatan atau transportasi gitu ya jadi infrastrukturnya berguna bagi perekonomian daerah tersebut ya jadi kalau misalnya jadi di Batam itu akan menyedot selain bisnis juga akan membuka bahwa di bagian barat Indonesia nih ya di bagian barat Indonesia kita jarang banget terkenal ya untuk pariwisata itu sebenarnya potensinya lumayan bagus pertama karena deket ya deket dengan negara-negara tetangga seperti Singapura Malaysia gitu ya jadi kalau misalnya ada seperti ini orang-orang dari Singapura orang-orang dari Malaysia bakal berdatangan ke Batam tentunya dan akan meningkatkan perekonomian dan pariwisatanya bakalan maju ya kita gak hanya mengandalkan Bali nanti Lombok juga akan lebih terkenal lagi dengan adanya Madalika terus Raja Ampat dan lain-lain dan saya berharap juga suatu saat nanti ya di Papua juga akan dibangun sirkuit-sirkuit internasional dan kita akan menyelenggarakan apapun kegiatan olahraga berskala internasional disana ya dan kita sekarang udah menyelenggarakan pon juga dan stadionnya juga stadion baru-baru semua ya dan saya harap kedepannya juga bisa digunakan dalam SEA Games atau Asian Games dan macam-macam ya di bagian timur Indonesia ini untuk menunjang kemerataan ekonomi ya di Indonesia gitu ya jadi saya sangat setuju kalau misalnya memang Batam akhirnya mempunyai suatu sirkuit ya sebenarnya untuk sirkuit di Indonesia ini banyak banget opsi-opsinya ya opsi-opsinya ya itu misalnya sirkuit Sentul itu diremejakan lagi terus dulu pernah ada sirkuit jalanan di daerah Tanggerang gitu ya daerah Tanggerang dan dulu pernah ada rencana pembangunan sirkuit di Bali gitu ya dan semua harusnya terrealisasi ya termasuk hari Tanah Sudibyo ya ada rencana pembuatan sirkuit saya lupa dimana nanti mungkin bisa kita gali lagi informasinya untuk saya informasikan karena banyak-banyak banyak banget venue-venue atau sirkuit ataupun stadium yang bakal dibangun di Indonesia ya dan pemeratan itu haruslah terjadi ya nanti ada di Kalimantan nanti mungkin ada di Maluku di Sulawesi itu harusnya kita punya semua itu dan nanti bakalnya Indonesia lebih terkenal lagi di dunia internasional oke gitu aja informasinya untuk kalian jangan lupa like comment and subscribe bye bye selamat menikmati